Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, kembali lagi dengan saya Bella di Tips Dunia Kerja Di video kali ini kita akan ngasih tau ke kalian semua nih Gimana caranya lolos tes psikotest kerja Untuk para calon pelamar biasanya akan melewati fase yang namanya psikotest Psikotest itu untuk apa sih? Psikotest itu untuk dari segi perusahaannya ya Agar perusahaan mendapatkan karyawan yang sesuai dengan perusahaan tersebut Dan dari situlah perusahaan dapat mengetahui bagaimana nih karakteristik dari pelamar Fokus atau enggaknya pelamar di saat bekerja nantinya Kayak gitu makanya diadain tes psikotest kerja Yang pertama adalah kalian harus percaya diri dan optimis Karena kalau kalian udah percaya diri dan optimis Secara tidak langsung nih di diri kalian tuh udah pede banget nih Udah siap mental dan fisiknya kalian untuk melakukan psikotest Di saat kalian udah siap Pasti kalian bisa mengejakannya dengan mudah Karena apa? Kalian udah percaya diri dan optimis Di saat kalian mudah nih mengejarkan soal-soalnya Kalian akan bisa lebih berkonsentrasi Dan kalian bisa mengejakannya dengan baik pastinya Untuk poin yang kedua adalah Kalian harus rajin-rajin berlatih soal-soal psikotest Karena apa? Soal-soal psikotest itu muter-muter aja kok Cuma di situ-situ aja Cuma bentuknya aja yang dibedain sedikit demi sedikit Kayak gitu kan Agar tidak sama melulu Pasti kan juga kalau misalkan sama pasti bosan Ah gini lagi, ah gini lagi Dan semuanya lolos dong kalau kayak gitu Itu cuman mengecok kalian sedikit saja Di sini kita juga akan ngejelasin beberapa bentuk soal yang biasanya keluar di tes psikotest Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya Bahwa tes psikotest memiliki berbagai macam soal dengan bentuk dan cara penyelesaian yang berbeda-beda Kali ini kita akan ngebahas beberapa macam tes psikotest dan cara mengerjakannya Soal yang pertama adalah tes logika aritmatika Tips kalian untuk mengerjakan soal ini adalah Jangan terpaku pada 3-4 angka terdepan dalam deret Tetapi ada baiknya Anda melihat deret secara keseluruhan Agar kalian dengan mudah mengerjakannya Karena pola bisa berupa urutan, pengelompokan urut, atau pengelompokan lompat Yang kedua, tes logika penalaran Tes ini terdiri atas deret gambar baik 2 maupun 3 dimensi Sama seperti tes logika aritmatika Hal yang ingin diukur dalam tes ini adalah Kemampuan Anda dalam memahami pola-pola atau kecenderungan tertentu Tips dalam mengerjakan psikotest ini adalah Konsentrasi, hati-hati, dan teliti Karena bentuk-bentuk yang ditawarkan Di sini hampir serupa walaupun tidak sama Jadi kalian tuh perlu yang namanya konsentrasi dan teliti Perhatikan waktunya juga ya Yang ketiga Analog verba tes Untuk tes jenis ini memiliki 40 soal yang berisi dari Sinonim, antonim, dan analog suatu kata Tipsnya adalah Apabila Anda bermasalah dengan konsentrasi dan logika Anda bisa membaipasnya dengan menghafalkan soal dan jawabannya Karena beberapa soal yang diberikan relatif sama Contohnya seperti ini ya Yang keempat Pauli tes ini terdiri dari gugusan angka-angka yang tersusun secara membujur Tipsnya sebagai berikut untuk kalian mengerjakan soal jenis ini Jangan sekalipun menggunakan pensil mekanik Sebaiknya gunakan pulpen atau pensil biasa saja Karena tes ini sangat terikat dengan waktu Pensil mekanik membutuhkan di-reload ketika ujung granitnya habis Usahakan jumlah angka yang dijumlakan di masing-masing kolom stabil Jangan sekalipun Anda curang terhadap waktu maupun hasil penjublahannya Hal yang paling penting dalam tes ini adalah konsentrasi juga Untuk dihindari di pertengahan tes Anda akan mengalami kelelahan Sebaiknya Anda melakukan sarapan terlebih dahulu dan jangan bergadang Yang kelima, jenis soalnya adalah wartok tes Tes ini terdiri atas delaman kotak yang berisi bentukan-bentukan Seperti titik, garis kurva, 3 garis sejajar, kotak, 2 garis saling memotong, 2 garis terpisah, 7 buah titik, tersusun melengkung, dan garis melengkung Tips dalam mengejangan psikotest ini adalah Urutan menggambar sebaiknya Anda buat kombinasi antara sesuai nomor dan acak Misalkan 1, 2, 3 kemudian 8, 7, 6, 5 Yang tadi 1, 2, 3 dari yang rendah ke yang besar Kalau Anda berjenis kelamin pria, jangan mulai dengan nomor 5 Karena beberapa anggapan menyebutkan hal ini berpengaruh terhadap orientasi seks Anda Yang keenam, draw a main test Tes ini mengharuskan Anda untuk menggambar seseorang Kemudian deskripsikan usia, jenis kelamin, dan aktivitas orang tersebut Tips untuk mengejarkan soal tersebut adalah Gambarlah orang tersebut secara utuh mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki Termasuk detail muka seperti mata, hidung, mulut, dan telinga Gambarlah orang tersebut dalam keadaan sedang melakukan aktivitas Misalnya, eksekutif muda sedang menenteng koper Yang ketujuh adalah menggambar pohon Pada tes ini, Anda akan diminta untuk menggambarkan sebuah pohon dengan kriteria Berkambium, bercabang, dan berbuah Tips mengejarkan psikotest ini adalah Pada setiap tes, menggambarkan pohon yang pernah dilalui Misalkan menggambar pohon angka Karena pohon tersebut mewakili jenis tanaman berkambium Walaupun Anda tidak begitu pandai dalam hal menggambar Usahakan menggambar secara detail dan rinci setiap komponen dari pohon tersebut Seperti tangkai, bentuk daun, buah, akar, bahkan alur pohonnya Nah, dari soal-soal yang tadi nih Kalian harus hati-hati ya dalam setiap mengejarkan soalnya Kalian harus teliti Bisa aja kalian pintar, kalian pandai Tapi kalian kurang teliti dalam mengejarkan soal-soal tersebut Itu poin yang bakal jadi kurang untuk kalian Jadi kalian dianggap tidak teliti Selebor lah hitungannya Kayak bahasanya gitu Seleboran kayak gitu Karena di dunia kerja itu Kalian gak bisa yang namanya Kurang berhati-hati Kurang teliti itu gak bisa Karena satu titik kalian kesalahan Itu akan bisa ngebuat masalah yang besar Kayak gitu Jadi kalian harus benar-benar teliti ya Dalam setiap segi Mengejarkan soalnya Yang ketiga Fokus dan konsentrasi Seperti yang tadi saya bilang Di saat soal-soal kalian udah kerjakan Harus dengan fokus dan teliti Karena kalau gak fokus juga Pastikan kalian asal-asalan nih Ngejainnya kayak Pikiran kalian dimana-mana Raga kalian disini Jangan kayak gitu ya Karena itu ngebuat Gimana ya Bikin dirinya juga kayak Jadinya gak enak Kayak gitu kan Di saat kalian ngejainnya fokus Konsentrasi Pasti kalian akan teliti juga kan Dilihat satu-satu Psikotest itu Gak cepet-cepetan juga kok Maksudnya kayak Yaudah Yang penting kalian teliti Karena itu Menilai karakteristik kalian Menilai pribadi kalian Bukan nilai seperti Ujian matematika Yang dapat 90 100 80 Gak kayak gitu Jadi tenang aja Jangan bikin diri kalian Gerogi Atau sampai gak fokus Itu bahaya banget Untuk tes psikotest Oke Untuk poin selanjutnya Adalah Kalian jangan lupa Berdoa Karena berdoa itu penting Di saat kalian udah nih Mengerjakan sesuai arahan Mengerjakan sesuai Tips-tips yang dari kami nih Agar lolos Kalian juga jangan lupa Selamat Tuhan Yang Maha Esa Kalian harus berdoa Gimanapun Kita sebagai manusia Wajib Tunduk kepada Tuhan Yang Maha Esa Jadi kayak tawakal Kayak berdoa dan usaha Kayak gitu Diringin Jangan Usahanya aja Tapi berdoanya kurang Bercuma juga dong Nah itu Beberapa tips dari kami Agar kalian mudah Mengerjakan tes Psikotest kerja Jangan lupa Kalian nih Kalau udah lolos Tes psikotest Kalian nih Disini nih Langsung di klik aja Itu ada video yang Gimana caranya Kalian lolos Interview kerja Itu wajib banget Harus ditonton Karena Insya Allah Kalian akan lolos Tes interview Di saat kalian Abis nonton ini Kalian semangat terus Yang mau Tes psikotest kerja Terus interview kerja Atau yang mau Ngelamar-ngelamar Itu semangat terus ya Insya Allah Kalau udah rejeki kalian Kalian akan masuk kok Ke perusahaan tersebut Semoga Mendapatkan Bagian yang kalian inginkan Dan jangan lupa Like Comment Dan share ke teman-teman kalian Untuk video ini Dan video-video yang lain Dan jangan lupa Subscribe Karena Subscribe itu Bentuk dukungan kalian Untuk kita Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax